Alian Sian saat ini sudah bisa dianggap telah berkembang dalam kekaisaran Jiamah Orang-orang dari kekaisaran Jiamah juga mulai membiasakan diri dan memahami aliansi sebesar ini yang baru saja didirikan Beberapa paksi yang semula hanya mengamati mulai bergabung dengan alian Sian pada saat ini Selain itu, karena perang dengan tiga kekaisaran besar kali ini, reputasi kekaisaran Jiamah dan alian Sian juga mulai menyebar di seluruh wilayah barat laut ini Aula Phil dari alian Sian saat ini secara alami berkembang hingga jauh melampaui asosiasi alkemis Wilayah terdalam dari Aula Phil berbeda dengan Aula Pertukaran Aula Phil adalah serangkaian kamar pemurnian Phil yang tenang dan hening Tempat ini secara khusus disiapkan untuk alkemis alian Sian untuk memperbaiki Phil obat Beberapa kamar pemurnian Phil menggunakan batu ungu langkah di area tengah ruangan Ruang pemurnian Phil dengan warna ungu tua yang luar biasa terletak di tengah area pemurnian Phil tingkat tinggi ini Hanya Xiaoyan, Fama dan beberapa alkemis tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat 5 yang memiliki WN untuk memasuki tempat ini Biasanya, tempat ini akan dianggap sebagai tanah terlarang dari Aula Phil Orang biasa atau ahli alkimia dilarang memasukinya Selain saya, Hayu Kemudian, beberapa sosok manusia berdiri di sekitar platform batu Tatapan mereka serius saat mereka menyaksikan bagian dalam kuali obat Dengan perubahan segel di tangan mereka Api di dalam kuali obat terus bergerak Kemudian, Fama berkata Metode kepala Xiaoyan untuk membagi pekerjaan perbaikan ini benar-benar memiliki efek yang cukup besar Awalnya, alkemis tingkat 5 ini akan mengalami kesulitan ketika berhasil menyempurnakan Phil penguras kehidupan ini Namun, sekarang kami telah bersatu untuk memperbaikinya Tingkat keberhasilan telah naik sedikit Ketika kami memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain Tingkat keberhasilan kemungkinan akan meningkat sekali lagi Pada saat ini, kecepatan penyempurnaan dari Phil penguras kehidupan ini Kemungkinan akan meningkat secara besar Fama tersenyum dan mengamati beberapa bahan obat yang bergejolak di dalam kuali obat Xiaoyan juga tersenyum saat dia menatap ke dalam kuali obat Dengan kemampuan alkemis tingkat 5 ini Mereka harus dapat memperbaiki satu Phil sekitar 5 hari jika semuanya ingin berhasil Tentu saja, ini merupakan syarat supaya tidak gagal Jika syarat ini tidak dilaksanakan Kemungkinan bahwa mereka akan membutuhkan setengah bulan sebelum mereka bisa memperbaiki Phil penguras kehidupan ini Tentu saja, kelelahan saat menyempurnakan Phil penguras kehidupan dengan kekuatan seorang alkemis tingkat 5 sangat luar biasa Secara alami, sulit untuk berhasil memperbaikinya dalam sekali produksi Oleh karena itu, ada total 6 ahli kimia yang bukan psika tingkat 5 yang dibagi menjadi 2 kelompok yang siaga di dalam ruang pemurnian Phil ini Kedua kelompok ini bergantian memperbaiki Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka bertahan lebih lama Bukan Johnny Namun, bergantian semacam ini secara alami akan membutuhkan kerjasama yang besar di antara mereka semua Dua Phil penguras kehidupan saat ini telah disempurnakan dan mereka akan dibiarkan sementara dengan waktu yang lama untuk disimpan Pelatihan prajurit yang tidak takut mati juga telah dimulai Xiaoyan menoleh ke Hai Bodong yang tersenyum Kemudian Hai Bodong berkata Pelatihan prajurit yang tidak takut mati secara alami bukan masalah Selama Phil penguras kehidupan mampu mengikuti kegiatan seleksi Aliansian kita harus memiliki 10 elit doang tambahan dalam waktu setengah tahun Kami akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan pemurnian sedikit Jika Pama dan saya punya waktu luang Kami juga akan memperbaikinya Namun, saya tidak akan tinggal di aliansian untuk waktu yang lama Mungkin saya akan melakukan perjalanan selama beberapa waktu ini Pada saat itu, semua kegiatan di Aula Phil ini harus bergantung pada penatua Pama Ucap Xiaoyan Jika ada berita dari pihak dokter peri kecil Xiaoyan pasti akan bergerak Pada saat itu, dia hanya bisa menyerahkan masalah-masalah kekaisaran Jiama Kepada Xiaoding, Haitua, Penatua Pama, dan Joro Salah, yang lainnya Selain itu, dia tidak akan tetap berada di kekaisaran Jiama sepanjang waktu Benua Doki sangat besar dengan banyak ahli Dibandingkan dengan membangun paksi Xiaoyan bahkan lebih tertarik berpergian dari satu benua ke benua lainnya Untuk meningkatkan kekuatannya Jika klan Xiao tidak membutuhkan kekuatannya Dia tidak akan menghabiskan begitu banyak masa Untuk membangun aliansian ini Selain itu, kekaisaran Jiama saat ini Tidak bisa lagi membantu meningkatkan kekuatan Xiaoyan Hanya di bunua Doki yang luaslah Xiaoyan bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya Menyelamatkan Yalau dan ayahnya Serta mencari sunar kekasihnya Akan membutuhkan kekuatan yang cukup besar Untuk mendukungnya agar dia berhasil Oleh karena itu Xiaoyan saat ini memiliki keinginan yang tidak biasa untuk kekuatannya Xiaoyan saat ini harus mengatur dengan tepat Beberapa masalah di dalam aliansian secepat mungkin Agar dia dapat pergi dengan tenang Aman, damai, dan sentosa Hati Xiaoyan mengadakan antisipasi aneh Untuk benua Doki Dimana ahli-ahli jahat berkeliaran di semua tempat di benua Di sisi lain Pama berkata kepada Xiaoyan Aku yang lama tentu akan melakukan yang terbaik Namun Sebenarnya ada satu orang di kekaisaran Jiama Yang lebih cocok daripada saya dalam menangani masalah ini Jika dia adalah orang yang harus memimpin penyempurnaan dari pil Penguras kehidupan Kemungkinan efektivitasnya akan berlipat ganda Oh, siapa? Xiaoyan bertanya dengan ragu Dia merasa terkejut ketika mendengar kata-kata Pama Pil Raja Guhe Ucap Pama Sedikit info sobat Jika kalian nonton episode sebelumnya Pil Raja Guhe ini Alkemis Tulul yang dijanji-janjikan Lord Yunshan Untuk mendapatkan serabi Yunji Oke Xiaoyan terkejut terheran-heran ketika mendengar nama ini Yang disebutkan Pama Dia segera mengangguk dan setuju Tidak ada keraguan tentang keterampilan penyempurnaan Pil Guhe Namun Mengingat hubungannya dengan saya Sepertinya agak mustahil untuk membuatnya membantuku Kan? Ucap Xiaoyan Meskipun Guhe dan kepala Xiaoyan Memiliki beberapa konflik Kalian berdua masih aman kan? Karena itu Kalian berdua tidak dapat dianggap musuh Meskipun Guhe agak angku Bukan tidak mungkin bisa membuatnya Untuk bergabung dengan Aulafil Ucap Pama sambil tertawa Penatua Pama Apakah kamu punya solusi? Xiaoyan berbicara dengan kaget Dia secara alami mengerti Bahwa Pil Raja Guhe adalah orang yang memiliki bakat besar Dalam hal penyempurnaan Pil Namun Karena bakatnya yang hebat inilah Yang membuatnya sangat sulit untuk merekrutnya Orang seperti itu Tampaknya bukan TV orang yang mau tunduk kepada seseorang Jika benar-benar ada kesempatan untuk membuat Guhe bergabung dengan Aulafil Xiaoyan akan bisa pergi dengan hati yang tenang Kemudian Fama berkata Apakah kepala Xiaoyan tahu tentang organisasi yang disebut Menara Pil Di benua Doki yang sangat dipuji oleh banyak ahli kimia Menara Pil Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata Fama Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Dia merasa bahwa nama ini agak akrab Tetapi dia tidak dapat mengingatnya secara detail Menara Pil adalah organisasi bebas di benua yang dibentuk oleh para alkemis Paksi ini sudah ada sejak dulu Bahkan sistem tingkat alkemis diciptakan oleh mereka Meskipun organisasi ini agak bebas Reputasinya sangat menakutkan Sangat mungkin bahwa hampir tidak ada paksi di seluruh benua Doki Yang berani menyinggung mereka Ucap Pama Kemudian tua bangka ini berkata sekali lagi Meskipun Menara Pil mungkin bebas secara dalam Ia memiliki beberapa anggota yang membentuk inti elit Orang-orang di dalam Menara Pil ini tidak diragukan lagi adalah ahli alkimia terkenal di benua Doki Saat ini harapan Guhe adalah memasuki Menara Pil ini untuk berlatih Namun Jika seseorang ingin memasuki Menara Pil untuk berlatih Seseorang harus memiliki rekomendasi dari asosiasi alkemis yang memiliki reputasi yang cukup bagus Guhe datang untuk mencari asosiasi alkemis kita saat itu karena ini Namun dengan kemampuan asosiasi alkemis kita Kita mungkin masih dapat mencapai dalam kekaisaran jama Tetapi jarang ada orang di benua Doki yang akan peduli tentang kita Secara alami kita tidak memiliki keterampilan untuk memberikan rekomendasi Menara Pil ini Karena itu saya hanya bisa menolaknya saat itu Hei Pak Matulul Aulafil saat ini jelas memiliki potensi yang lebih besar daripada asosiasi alkemis Saya percaya bahwa Aulafil akan dapat memiliki keterampilan semacam ini sesegera mungkin Jika kepala Xiaoyan menggunakan rencana ini untuk membujuk Guhe Saya percaya bahwa dia akan setuju untuk bergabung dengan Aulafil Oke sampai disini saja manusia satu pukulan menyampaikan cerita dong huwa BTTA season 13 I'm coming season 14 Kita tunggu saja Akhir kata saya ucapkan Bye Terima kasih sudah menonton